Wulsa ini, nih yang ini masih segini ya baru bunga yang ini dah keluar buah segini Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi ya di channel saya, Muzir Hidayat Nah, kali ini saya sedang berada di pembibitan jambu madu ya Jadi ini tempat pembesaran bibit-bibit dari kebun saya Ini jambu madu usia kurang lebih 2 bulan setengah Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang perawatannya di pembesaran ya Nah, ini sudah siap untuk kita pindah ke polybag untuk nantinya kita budidayakan ya Jadi bisa kita lihat percabangannya sudah sangat bagus ya, sangat sehat Ini kurang lebih ada 50 dan yang ini juga sekitar 50 ya Ini adeannya nanti kita rawat, yang ini sudah siap Nah, saya akan tunjukkan yang sudah selesai kami pindah polybag Kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Jadi ini kami pindah berdasarkan usia, jadi bertahap ya Nah, ini bisa kita lihat ya Percabangannya sudah mulai nampak Tunas-tunas muda juga sudah mulai muncul ya Nah, ini tunas-tunas baru sudah mulai seger Jadi sembari kita pilih mandahan-dahan yang akan kita pelihara ya Jadi perawatan sangat mudah Kalau baru awal-awal pindah, cukup siram-siram saja Tunas sudah mulai muncul Mungkin 2 kali tunas nanti baru daun sudah mulai bisa bagus ya Ini percabangannya sudah mulai nampak ya Ini ada kurang lebih 50 polybag yang sudah kami pindah Ini ya Nah, bisa teman-teman lihat Ini nampak kuning karena daun-daun muda ya Sebetulnya hijau Nah, hari ini ada 50 polybag lagi yang kami pindah Ini yang baru saja kami pindah tadi ya Nah, ini Jadi Kami menggunakan Polybag Ukuran 60x70 ya Media kita isi hanya setengah Ini masih kita lipat Nah, kalau teman-teman sering lihat video saya Fungsinya untuk apa Pasti tahu ya Jadi nanti setiap Pertumbuhan kita tambah Ketika tanah sudah mulai miskin unsur hara Kita tambah, kita naikkan polybagnya ya Itu salah satu keuntungan menggunakan polybag Ketimbang menggunakan pot selain harga ya Sudah jelas kalau polybag pasti lebih murah ya Nah Jadi Inilah yang baru kami pindah Tadi pagi ini ya Nah, jadi seperti ini kondisinya Nanti yang satu bulan Yang seperti di depan ya Nanti kita perawatannya Kita beritahu Nah, untuk media Kita hanya menggunakan tanah Kohe lembu Ini tanah ya Kohe lembu Dan juga Pupuk dolomit Itu aja Untuk menetralkan pH Jadi tidak ada pakai sekam Tidak ada memakai Pupuk dasar Seperti itu ya Hanya dolomit Pupuk kandang Lembu yang memang kering Dan juga tanah Topsoil ya Ini Jadi kita ratakan Seperti ini nanti Baru kita Pindah Polybag yang disana tadi ya Teman-teman bisa lihat ya Betul-betul hanya tanah Kotoran hewan Dan juga Pupuk dolomit Saya akan tunjukkan ya Tempat pencampuran Medianya Jadi Nah ini Tempatnya Tempatnya Ini kapur pertaniannya Masih nampak ya Dolomit Nah jadi kami Kami aduk Pupuk kandang Tanah Dan juga Pupuk dolomit Ini Kemudian kami Diamkan Kurang lebih Dua malam Agar memang Agak kering ya Jadi ketika Kita pindah Polybag Itu tidak Tidak Basah Tanahnya Mampu kering Di dalam Polybag Jadi itu Salah satu kuncinya ya Kita harus betul-betul Menggunakan tanah kering Agar ketika kita siram air Itu Tanahnya tidak menjadi Bece di dalam ya Karena kurang kering tadi ya Pupuk kandang juga harus Betul-betul kering Nah gitu ya Nah saya akan tunjukkan Bagaimana proses pemindahannya Kita bawa satu contoh Ini bibit Kita bawa Diratakan dulu Dipadatkan ya Biar enggak ini Biar enggak ada Lipatan gitu ya Jadi nampak rapi gitu Jadi kita Rapikan Nah baru kita buka Polybagnya Jadi ini bibit Hasil setek ya Hasil setek dari Kebun saya Dari Kebun Jambu Madu Sukma Utari ya Nah ini Kita tunjukkan akarnya Usia Dua bulan setengah ya Ini kita susun Apa Kita letak di tengah Betul-betul Posisinya Biar di tengah Biar cantik ya Nah sudah Setelah itu baru Kita tambah dengan Tanah ya Jadi nambahnya Nanti hanya Rata saja Masukkan dot Kita ratakan Kita ratakan Kita ratakan Ya tanah betul-betul kering Teman-teman harus perhatikan media Karena ini kunci Nanti pertumbuhannya akan cepat atau lambat Itu dari media Itu dari media Dan juga nanti perawatan Sebagai penunjangnya Kalau pupuk itu tidak perlu Yang penting ini Di awal-awal itu pupuk tidak perlu kali ya Karena memang sudah cukup untuk Kebutuhannya dari pupuk dasar Atau pupuk kambing ini ya Apa Lembu ini ya Ini jadi kita Betul-betul Ratakan Agar memang tidak ada lipatan Jadi Cantik ya Kita gunakan bambu Kita ratakan Nanti setelah itu baru kita Siram Ini ya Sudah jadi ya Nanti setelah pindah Tanam seperti ini Teman-teman harus Menyiramnya Sampai betul-betul Basah ya Ini yang sudah jadi Tadi pagi Sudah kami siram juga Nah mungkin Hanya ini dulu Yang dapat saya bagi Pada video kali ini Mudah-mudahan Bisa sedikit bermanfaat ya Buat teman-teman semua Salam pertanian Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax